Selamat siang Masyarakat Tulungagung Yang saat ini Lagi on air di Youtube Di Instagram Rumah Sakit Tulungagung Di Youtube juga ya Mbak Yang? Ya betul Youtube Instagram sama kita live nya Di Facebook juga Bergambung Kembali dengan kami Dari tim promosi kesedaran rumah sakit Yang setiap hari Senin Selamat Kamis Dalam waktu 30 menit ke depan Ada tema yang selalu Tunggu-tunggu yaitu Sehat bersama Rumah Sakit Tulungagung Tidak lupa kami sampaikan Selamat kami Setiap hari Senin ini yang Kayaknya setiap hari Senin ini selalu tidak emet Meskipun selamat tapi tidak emet Kemarin bajunya Sekarang masaknya tidak sama Saya kenalkan Mbak Anies Istineng Saya Anies dari tim PKRS Rumah Sakit Dr. Skatulungagung Bersama Mas Gunawan Siang ini akan membawakan Tema kita siang ini apa Mas? Temanya kalau tidak salah Di hari Jadi kalau di hari ini Bahasa Jawanya mencret Kalau di bahasa mencret Itu yang di masyarakat Tapi Mbak Anies tolong Sampaikan narasumbernya ini Paling getal di rumah sakit tulungagung Sudah terkenal ya Mas ya Cantik Smart Orang yang energi Energic juga Siapa yang tidak kenal dengan Dr. Emy Julian Selamat siang dokter Apa kabar dokter siang ini? Sehat ya? Sehat Selalu sehat ya? Selalu sehat Selalu sehat dan selalu ceria Karena yang ditangani setiap hari adalah Anak-anak betul ya dokter? Betul Awet muda juga Anak ibu dan bapaknya Jadi harus ceria Harus sehat dan harus awet muda Karena kita Tiap hari ketemunya sama anak-anak terus Baik dokter Siang hari ini kita akan mengambil tema Apa itu di hari atau bagaimana tentang di hari? Di hari itu adalah perubahan frekuensi Perubahan frekuensi dan perubahan konsistensi dari BAB Atau buang air besar Jadi kalau sebelumnya dia frekuensinya sehari dua kali Atau sehari tiga kali Ini ada perubahan Sehari lima kali atau lebih Lebih sering ya dokter Lebih sering Dari biasanya Dari biasanya dan ada perubahan dari konsistensi Harusnya kan konsistensi yang normal dari BAB itu Untuk anak itu kan seperti itu Pisang Lo agak lunak gitu ya dokter ya? Agak lunak Tapi ini ada perubahan Lebih encer seperti air atau seperti bubur Lebih lembek gitu ya Jumlah sama bentuknya ya berarti ya Berapa kali BABnya gitu ya dokter Dan di hari itu ada dua macam Yang akut dan yang kronis Yang akut itu Apa ini dokter? Akut sama kronis ini apa ya? Akut itu waktunya Waktunya itu tidak lebih dari dua minggu Kejadian diharinya ya? Kejadian diharinya Diari yang terus menerus lebih dari Tidak lebih dari dua minggu Tidak lebih dua minggu itu yang akut Lebih dari dua minggu disebut diare kronis Gitu ya dokter Mas Gun Ini kayaknya menarik sekali Apa yang ada dalam benak jenengan? Kok sudah? Ini anggapan masyarakat Masyarakat luas Masyarakat luas bahwasannya Diari Itu Sering disebabkan karena Pola makan yang salah Ini kan bisa menyebabkan Bisa Bisa mengenai siapa saja kan? Baik itu anak-anak Baik itu dewasa Kepada anak-anak contoh-toh Pada ibu menyusui Contohnya seperti itu Pada ibu menyusui Ketika ibu menyusui itu Mengonsumsi Obat atau jamuan-jamuan Bisakah berdampak kepada si bayi Si adik ini Ketika ibu itu memberikan asyik Dokter? Kalau untuk ibu menyusui Sebenarnya Di asyik itu ada Kekebalan tubuhnya Buat bayinya Jadi Sangat jarang Ibu yang Bayinya Asyik eksklusif Diari Oh gitu Kemungkinan besar Diari itu kan karena virus Virus itu asalnya dari luar Dari tangan Oh gitu Dari tangannya Ibunya Kalau bayi Iya Yang memberikan Memberikan Asyik Atau makanan Nah Kalau dari Makanan yang dimakan ibunya Bisa Bisa terjadi diari Itu karena Biasanya Diaranya karena alergi Jadi Jadi Seandainya ibu itu Mengonsumsi Makanan yang bedas Atau jamu Nah Sebenarnya Kalau dari makanan Sedikit sekali Kan kalau Di Kita hidup di Jawa itu Ibu Makan Lombok Sama Ngenyaknya Lombok Padahal memang E-e-nya bayi itu Bentuknya Cair Dan Ada seperti Isi lombok Itu normal Gitu Nah ini Ini yang masyarakat Perlu ketahui Bahasanya Kalau seperti itu Normal Kadang ibu-ibu yang Masih Memiliki Anak satu Sudah galau Sudah galau Kenapa Anaknya seperti ini Bingung Nyari dokter Emi Praktiknya Di mana Gitu Mbak Anies Dan ibu-ibu jangan khawatir Kalau bayi-bayi asih Itu Kadang bayinya itu BAB-nya lebih dari Lima kali Kadang sepuluh kali Tidak apa-apa Yang penting Yang penting itu Dia Kencengnya banyak Gitu Kemudian BAB-nya itu Walaupun cair Tapi Masih ada ampasnya Oh gitu Itu masih normal Masih normal Tampak obat Tampak obat Tampak obat Tampak obat Tampak obat Karena semuanya Diambil untuk Pertumbuhan cepat Makanya bayi itu Berbedanya Tiap bulan kan Naiknya cepat Tiap bulan naiknya Hampir Satu kilo Atau kadang Satu setengah kilo Coba kalau Mas Gunawa Naiknya Satu setengah kilo Sembilan Nah Anies Kalau Tumpuhan Naik berapa Kok tidak besar-besar Sobat Iska Pastinya Dokter Emi Akan menjawab Dari beberapa Pertanyaan Sobat Iska Yang mungkin Bisa disampaikan Di live chat Youtube Ataupun Di langsung Di IG Di IG Rumah Sakit Sekat Tulung Agung Jadi Kami dari promosi Kesetan Rumah Sakit Sekat Tulung Agung Menyampaikan Biasanya Program-program Ini Mbak Anies Kalau Nelah sumbernya Kayak Bu Emi Ini Masih-masih Banyak-banyak penonton Nanti sudah Banyak Pertanyaan yang masuk Mungkin nanti Sambil lalu Kita bisa sampaikan Ke dokter Emi Tapi yang perlu Kita sampaikan lagi Bahwasanya Kegiatan Seperti ini Ada di hari Senin dan di hari Kamis Alamat Rumah Sakit Sekat Tulung Agung Yang pasti Seandainya ini Penontonnya dari Rumah Tulung Agung Karena kita sudah Rujukan regional Mungkin ada yang belum Tahu alamat kita Alamat kita itu Biasanya Kalau dari Bias area utara Itu Biasanya turun Di jenis Kesehatan Tulung Agung Perempatan Terus naik Beca Atau naik Grab Atau apapun Ke arah mana Mas Ke timur 500 meter Di sana ada Banyak besar Rumah sakit Terus Tulung Agung Jadi Di sana Bapak Ibu Sobat Iska Bisa Kita layani Tentang Kesehatannya Mbak Anies Baik sekali Oke Kita balik ke Dr. Emi lagi Dr. Pertanyaan yang Masuk kepada kami Lagi Dr. Dr. Gimana Kalau Anak itu Setiap Minum susu Formula Mencel juga Ini pertanyaan Yang masuk dari OHA Nah Itu Itu kenapa Kok kita Tidak menyarankan Susu Formula Untuk bayi Di bawah 6 bulan Itu harusnya Asi Cukup Asi aja Asi eksklusif Kalau yang Setiap kali Diberikan Susu Formula Itu Diare Berarti dia Alergis Susu Sapi Alergis Susu Sapi Itu Gaya-nya Mahal Itu Karena Kalau dia Alergis Susu Sapi Tidak boleh Diberikan Susu Sapi Jadi harus Diberikan Susu Yang Terhidrolize Jadi Memang benar Asalnya Susu Sapi Tapi sudah Dipotong-potong Jadi proteinnya Banyak yang dibuang Itu harganya Mahal Satu kalengnya Itu sekitar 400 ribu Makanya Sampai besar akan Mengonsumsi Itu dokter ya Kalau alergi ya Oh Ya Mending Mending Asi Sudah Higianis Murah Lepas alergi Kemudian kalengnya Efesien Efesien Efektif Begitu Anes Jadi ya Harusnya Asi Asi Aja Kalaupun ada Kesulitan Untuk Menyusui Bisa datang Ke Klinik Ke Poli Anak Poli Laktasi Untuk Diberikan Edukasi Menyusui Oh Begitu Bagaimana Menyusui Yang Benar Keberhasilannya Sebenarnya Kalau Dari Ibunya Itu Ada Keinginan Aku Bisa Menyusui Pasti Bisa Karena Sama Dikasih Dikasih Payudara Itu Dua Ada Isinya Semua Walaupun Kecil Payudara Kecil Atau Payudara Besar Isinya Sama Tidak Tidak Ada Pengaruh Jadi Payudara Saya Kecil Bisa Tetap Bisa Menyusui Asal Ada Kemauan Kemudian Ada Masalah Tidak Punya Puting Bayi Tidak Menyusui Di Puting Bayi Menyusuinya Di Areola Jadi Pasti Bisa Menyusui Nanti Kalau Memang Ada Masalah Datang Ke Kita Ada Solusinya Gimana Caranya Supaya Bisa Menyusui Kalau Boleh Tau Jadwal Hidangan Ini Dari Efek Corona Ini Jadwal Hidangan Di Poli Hari Hari Jumat Jumat Pagi Jadi Dokter Hidangan Di Poli Anak Stay Di Hari Senin Rabu Dan Jumat Oke Berkonsultasi Atau Ada Masalah Tentang Menyusui Ataupun Anak Baik Itu Terkait Mungkin Tema Kita Di Hari Hari Ini Dokter Atau Mungkin Masalah Lain Bisa Konsultasi Ke Poli Anak RSV Dokter Sebenarnya Penyebab Yang Paling Banyak Menyebabkan Diare Pada Bayi Atau Anak Itu Apa Dokter Penyebab Diare Pada Bayi Dan Anak Paling Sering Adalah Virus Virus Namanya Rotavirus Jadi Rotavirus Itu Gejalanya Diarenya Cair Sering Kadang Sampai Timbul ruam Di Di Daerah Pantat Itu Ya Mungkin Ya Itu Cair Yang Tidak Ada Ampas Tadi Kan Kalau Asi Mungkin Biranya Agak Cair Ada Ampas Itu Normal Yang Kedua Bisa Karena Bakteri 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 Bisa Sidela Dicentri Tapi Bentuknya Berbeda Kalau Dicentri Itu BAB Ada Darah Gitu Ya Dokter Cair 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 Seperti Dari Setiap Kali Mau BAB Dia Tampak Kesakitan Rewel Mungkin Anaknya Lebih Rewel Baik Sekali Jadi Bedanya Diari Sama Dicentri Itu Ya Dokter Kalau Infeksi Virus Itu Sebenarnya Bisa Diatasi Dengan Kebalan Tubuh Kita Sendiri Yang Penting Ibunya Tahu Pertolongan Pertamanya Kebalan Tubuh Bayi Itu Sendiri Baik Sekali Apa Dokter Untuk Pertolongan Pertamanya Nanti Biar Tidak Panik Mas Gun Mungkin Sobat Iskak Di wilayah Tulang Dan Sekitarnya Yang Jauh Dari Ibu Ibu Muda Yang Mungkin Jauh Dari Vaskes Atau Mungkin Di Harinya Malam Apa Dokter Ini Yang Pertama Kali Bisa Dilakukan Sebagai Pertolongan Pertamanya Terutama Untuk Mama Muda Ini Mahmud Mahmud Ini Itu Yang Pertama Diusahakan Bayinya Tidak Dehidrasi Tidak Caranya Kalau Bayi Masih Menyusu Disusui Sering Sering Atau Kalau Memang Dia Sudah Anak Kasih Minum Banyak Apa Minumnya Minumnya Cairan Yang Biasa Dia Minum Dari Makanan Bisa Dari Air Putih Bisa Susunya Dia Bisa Karena Tidak Semua Diare Itu Karena Susu Jadi Kalau Anak Diare Terus Susunya Dipikirnya Mungkin Ini Ada Banyak Masyarakat Itu Karena Mungkin Tidak Cocok Susunya Terbanyakan Diare Paling Sering Karena Virus Jadi Tetap Nutrisi Harus Terpenuhi Kalau Dia Diare Sudah Diare Kemudian Susunya Tidak Dikasihkan Nutrisinya Kurang Ini Malah Nutrisinya Juga Kurang Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terus Mungkin Ini Ciri-ciri Diterasi Itu Gimana Kan Tadi Harus Dicegal Penampakannya Kelihatan Kalau Bayi Yang Ubu-ubunya Masih Terbuka Itu Ubu-ubunya Cekung Lebih Naik turun Itu Cekung Biasanya Agak Cembung Itu Cekung Agak Cekung Kedalam Cekung Cekung Dari Matanya Kalau Nangis Sudah Tidak Keluar Lagi Air Mata Kering Kering Mukusa Mulutnya Mukusa Mulutnya Kering Mulutnya Sudah Kering 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 Kulitnya Kalau Ditarik Tidak Cepat Kembali Dilihat Kencing 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 Keren 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 Warnanya Lebih Pekat Lebih Kuning Mungkin Biasanya Kuning Agak Putih Teruh Gitu Mas Gitu Perang Seorang Ibu Makanya Seorang Enak Enak Seperti Ini Makanya Luar Biasa Luar Biasa Sekali Bapak Bapak Ini Harus Mendukung Ibu Ibu Muda Mama Muda Ini Jangan Sampai Putra Putri Sobat Iska Sekalian Terjadi Diare Di rumah Tanpa Kita Tahu Penanganan Awalnya Tersampai Penanganan Dan Berhasil Bani Masuk Lagi Dwi Asa Dwi Masak Dari Mbak Desi Mbak Desi Terima kasih Pertanyaannya Kami Di Channel Saya Bersama Masak Sekar Tolong Agung Mbak Desi Tanya Dokter Apa Yang Harus Tanya Apa Yang Harus Dilakukan Pada Bayi Yang Tidak Mau Makan Dan Minum Saat Diare Jadi Sudah Sudah Diare Tidak Mau Makan Sekalian Dokter Maksudnya Mbak Desi Begitu Pertolahan Pertolahan Pertamanya Bagaimana Dokter Itu Memang Kayaknya Mahmud Mahmud Mama Muda Tadi Memang Agak Galo Kalau Menemukan Anak Yang Pertama Sudah Diare Dikasih Asingnya Sudah Mau Keluar Tapi Tetap Menolak Kalau Dia Sudah Tidak Mau Makan Dan Tidak Mau Minum Itu Berarti Tandanya Anaknya Sudah Mulai Dehidrasi Sudah 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 Dehidrasi Ringan Sudah 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 Karena Tandanya Dihidrasi Awal Itu Anaknya Masih Mau Minum Malah Kalau Nggak Mau Makan Pasti Yang Namanya Anak Sakit Itu Susah Makan Orang Kita Dewasa Saja Kalau Sakit Males Makan Jadi Yang perlu Degarus Bawai Dari Pertanyaan Itu Jadi Kalau Nggak Makan Minum Sudah Nggak Mau Tapi Di Jadi Disitu Disebut Dehidrasi Atau Kurang Cairan Jadi Sebesarnya Sudah Ada Tanda-tanda Dehidrasi Harus Cepet Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Ada Pesah Pesah Rumah Sakit Seperti Itu Mbak Ennis Mbak Ennis Dulu Sering GIM Surang Diari Mungkin Saya Dulu Sering Cacingan Maka Tidak Bisa Tunggu Tentu Makanya Di Tulungagung Ini Saya Sampaikan Di Tulungagung Ini Kota Kuliner Juga Jadi Ibu Ibu Muda Ini Kadang Kalau Makan Kalau Sudah Habis Hamil Melahirkan Pengen Lodoh Mas Kebetulan Tulungagung Tempatnya Lodoh Juga Banyak Sekali Mas Apalagi Sate Kambing Jadi Yang dikawatirkan Nanti Ternyata Tidak Apa Ketika Ibu Menyusui Makan Pedas Nyusurnya Tidak Tidak Membuat Diare Jadi Kalau Makan Sate Tetap Boleh Tetap Boleh Jadi Gisinya Ibu Tercukupi Di bayinya Tercukupi Oke Ada pertanyaan Lagi Dokter Dari Ibu Ani Kayaknya Gimana Ketika Diare Kekurangan Cairan Dokter Apakah Suhu Badan Pada Bayi Juga Akan Meningkat Nah Itu Yang pertanyaan Dari Jadi Kalau Diare Tanda Tanda Diare Itu Bikin Suhu Badannya Naik Panas Juga Ada Kenaikan Suhu Tubuh Demamnya Karena Dehidrasi Bukan Demamnya Karena Infeksi Karena Kurangnya Cairan Yang Jauh Tubuh Nanti Kalau Cairannya Sudah Terpenuhi Demamnya Turun Sendiri Oh Lambat Laut Ada Asupan Yang Masuk Kepada Kepada Bajik Itu Jikit Jikit Itu Demam Tanpa Diobati Dengan Obat Penurun Panas Jadi Tidak Perlu Kita Double Obat Obat Panas Diri Diare Sendiri Tidak Semua Gejala Klinis Yang Muncul Di Kita Diobati Sendiri Karena Jadi Satu Bagian Kalau Emang Diare Terus Kemudian Dehidrasi Demam Demam Karena Dehidrasi Obat Nya Itu Cairan Bukan Obat Penurun Panas Masukan Cairan Karena Diberikan Obat Penurun Panas Pun Demam Ini Tidak Bakalan Berhenti Karena Kurang Cairan Jadi Yang Diberikan Cairannya Itu Saya Salah Saya Salah Dari Saya Badan Panas Sakit Kiki Obat Kiki Sendiri Dari 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 Oke Ini Ada Pertanyaan Ketiga Masuk Dari IG Rumah Sakit Dokter Iska Rumah Sakit Iska Dari Mbak Raisya Ed Raisya Mengapa Anak-anak Runtan Terkena Diari Ya Dok Seperti Itu Anak-anak Kalau yang Runtan Kenapa Anak-anak Masih Mbak Raisya Penyanyi Sama Namanya Jadi Kalau Anak-anak Anak-anak Itu Di bawah 5 Tahun Itu Kebalian Tubuhnya Masih Rendah Jadi Dibanding Ke Anak Yang Lebih 5 Tahun Atau Dewasa Kebalian Tubuhnya Rendah Makanya Kalau Ada Virus Yang Masuk Bakteri Yang Masuk Ke Tubuh Anak Itu Jadi Sakit Gampang Sakit Makanya Itu Jadi Jaga Kebersihan Yang Pertanya Jaga Kebersihan Di era New Normal Ini Anak-anak Diare Bertambah Karena Orang Dibilang New Normal Itu Sejauh Biasa Normal Biasa Dulunya Yang Kita Suka Parno Semprot Semprot Sering Cuci Tangan Sekarang Ibu Ibu Itu Sering Abai Lupa Lupa Lagi Lupa Lagi Lupa Lagi Sehingga Diare Muncul Lagi Sebelumnya Yang Tiga Bulan Terakhir Ini Sudah Berkurang Tidak 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 Ada Diare Itu Juwaran Banget Karena Rajin Cuci tangan Karena Sekarang Mulai Mengabaikan Lagi Mulai Banyak Lagi Diare Jadi Imunisasi Yang Diberikan Lewat Diminumkan Untuk Usia Mulai Diberikan Dua Bulan Sampai Dua Kali Dengan Interval Dua Bulan Memang Di Pemerintah Belum Ada Jadi Sebenarnya Kalau Dibilang Imunisasinya Dalengkap Salah Itu Yang Program Dari Pemerintah Itu Hanya Imunisasi Yang Dari Program Pemerintah Imunisasi Itu Banyak Tapi Yang Bisa Dipenuhi Oleh Pemerintah Itu Baru Yang Imunisasi Yang Dasar Jadi Kalau Mau Nambah Lagi Supaya Oh Anakku Sehingga Pertama Dulu Sering Diare Aku Mau Anakku Yang Berikutnya Tidak Diare Boleh Datang Ke Dokus Spesialis Anak Semuanya Ada Untuk Imunisasi Saya Minta Imunisasi Rotavirus Rotavirus Anak Saya Tidak Gampang Diare Walaupun Diare Itu Tidak Berat Banyak Diare 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 Yang Akhirnya Jadi Infeksi Hidrasi Berat Infeksi Masuk Kesini Kondisinya Buruk Dan Meninggal Diare Banyak Tidak Tidak Untuk Batasan Batasan Pemberian Vaksin Seperti Ini Doktor Infunisasi Seperti Ini Untuk Anak Usia Berapa Sampai Berapa Efektif Di Berapa Doktor Jadi Sebenarnya Untuk Rotavirus Itu Paling Efektif Diberikan Sejak Dini Sejak Usia Dua Bulan Sejak Dua Bulan Sebelum Dia Kenalan Sendiri Dengan Virus Sendiri Oh Begitu Jadi Usia Dua Bulan Ini Sudah Ada Imunisasi Rotavirus Ini Sebagai Pencegahan Awal Di Biaranya Kalau Seperti Itu Di Luaran Itu Sekitar 250 Pemberiannya Dua Kali Pemberian Dua Bulan Empat Bulan Pemberian Terakhir Kurang Dari 6 Bulan Sebelum Sudah Selesai Untuk Rotavirus Jadi Dua Namanya Itu Daripada Dibelikan Susu Formula Mending Buat Imunisasi Anaknya Betul Sekali Masih Aja Ya Daripada Bapaknya Beli Rokok Sepuluh Lebih Dari 200 Rokok Ya Itu Alhamdulillah Sudah Berhenti Sudah Berhenti Mungkin Akan Kita Sambung Nanti Setelah Beberapa Tanjeda Gimana Tim Kreatif Tidak Aca Lanjut Aja Lanjut Aja Lanjut Pertanyaan Berikutnya Mbak Anies Gimana Gitu Mungkin Sobat Iska Wilayah Tulung Agung Dan Sekitarnya Ini Seperti Saya Waktu Dulu Itu Ada Persepsi Atau Ini Mitos Apa Bukan Ya Kalau Orang Diari Bahasa Jawanya Ngebrek Itu Mas Gun Kok Ketawa Dulu Nggak Pernah Ngebrek Ingat Waktu Dulu Kejil Suka Ngebrek Juga Maksudnya Gini Dokter Apa Diare Yang Orang Sini Bilang Ngebrek Itu Ada Istilah Oh Ini Mau Pinter Mau Bisa Jalan Mau Bisa Ngomong Atau Bisa Sesuatu Ada Hubungannya Nggak Dok Ada Hubungannya Ada Nggak Hubungannya Sebenarnya Yang Bikin Dia Diare Bukan Karena Dia Mau Pinter Karena Dia Sudah Jadi Lebih Pinter Makanya Diare Sudah Bisa Merangka Tangannya Sudah Pegang Pegang Terus Tangannya Masuk Mulut Sudah Bisa Jalan Pegang Pegang Apa Semua Dipegang Dimasukkan Mulut Nah Itulah Yang Bikin Diare Jadi Bukan Bukan Karena Diare Sudah Jadi Pinter Karena Dia Pinter Diare Sudah Bisa Pegang Pegang Ada Masuk Mulut Semua Masuk Diare Berarti Orang Jawa Dulu Ada Hubungannya Masuk Iya Mbak Ternyata Ternyata Kalau Diterusuri Sampai Kalau Diterusuri Orang Dulu Itu Yang Sudah Pinter Pinter Juga Jadi Dia Bisa Menganalogikan Cuman Tau Apa Ya Ilmunya Sampai Jangan Gitu Iya Saya Seperti Dulu Waktu Saya Ceguhin Juga Gitu Ternyata Ternyata Juga Tinggi Juga Wah Mau Besar Kamu Ternyata Benar Sama Besar Juga Ternyata Tidak Ya Dokter Yang Itu Biasa Ceguhin Aja Kalau Baga Tinggi Kalau Ini Dokter Mungkin Tadi Penyebabnya Bisa Virus Atau Bakteri Kalau Pencegahannya Gimana Pencegahannya Tidak Diare Nah Yang Pertama Imunisasi Yang Kedua Jaga Kebersihan Sering Cuci tangan Anak-anaknya Juga Dijari Cuci tangan Dari sejak Dini Kemudian Kalau Bisa Makanannya Itu Yang Homemade Yang Bikin Sendiri Bukan Beli Kita Beli Tau Beli Frozen Sekarang Nudia Dio Frozen Kayak Film Mas Kalau Kita Beli Kita Tau Tidak Tau Teknik Pengolahannya Pengolahannya Terus Pas Jawa Itu Menjuali Jadi Biasanya Kadang-kadang Itu Kalau Yang Kita Beli Dijalan Itu Kita Beli Bonus Tipes Bonus Rotavirus Karena Dalam Keblek Pipis Itu 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 Bonus 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 Penyakit Karena Orangnya Yang Jualan Baik Ibu Tak Bonus Tipe Bonus Diare Enak Bonus Jadi Mampu Terus Rajin Bikin Ini Ya Bikin Masakan Untuk Putera Putrinya Ya Sekarang Di Youtube Duanya Cara Bikin Makanan Yang Simple Yang Menarik Menarik Buat Anaknya Dibikin Apa Sekalian Mahmud Sekarang Yang Rajin Tiktokan Itu Sambil Bikin Masakan Sambil Upload Jadi Tiktok Viral Lumayan Ya Nanti Siapa Tau Nomor Nambah Nambah Ini Nambah Variasi Kuliner Di Tulung Agung Nanti Tambah Lagi Mungkin Makanan Bayi Atau Makanan Anak Bayi Banggun Atau Bayi Mbak Anies Jadi Jadi Belajar Dari Pandemi Ini Dampak Positif Yang Dapat Dimasak Juga Ada Jadi Selain Ibu Sekeram Bisa Masak Sendiri Di rumah Jadi Anak Anak Itu Lebih Terperhatikan Karena Kan Bisa Kerja Juga Di rumah Ambil Bikin Makan Cuci tangan Jangan lupa Mas Bonda Karena Efek PSBB Lockdown Di rumah Kan Kita Jadi Parno Ya Dok Dikit Dikit Cuci tangan Dikit Dikit Disemprot Anaknya Bukan Hanya Tanaman Aja Yang Disemprot Tidak Lupa Kami Sampaikan Kepada Sobat Iska Dimanapun Berada Yang Lagi On Air Di Facebook Di IG Rumah Sakit Iska Yang Di Youtube Kami Di Rumah Sekret Sakit Pulung Anggung Memiliki Beberapa Layanan Ketika Panjangan Panjangan Di rumah Malas Untuk Antri Panjangan Bisa Online Daftar Online Dengan Menggunakan Aplikasi Siputri Yang Bisa Didownload Di Playstore Disana Nanti Satu Hari Sebelumnya Dengan Layanan Layanan Putri Ini Bapak Ibu Yang Memerlukan Pemeriksaan Di Rumah Sekret Suka Pulung Agung Tidak perlu Ngantri Jadi Tinggal Masukkan Data-data Yang Dipinta Langsung Sistem Kami Akan Membaca Dan Membalas Sudah Terdaftar Dalam Layanan Kami Baik Di Poli Anak Juga Seperti Itu Kami Sudah Kembangkan Sistem Ini Kepada Masyarakat Dari Sistem IP Sudah Terus Memperbaiki Diri Kedalam Bahwasannya Untuk Layanan Agung Ini Yang Terbaik Ngadapi Normalitas Baru Yang Kemarin Dilancing Lainan Sipuri Nanti Kalau Tidak ada Aplikasi Gimana Kalau Tidak Ada Android Android Bisa SMS Rumah Sakit 320 109 Seperti Itu Ada Juga Dokter Kita Juga Ada Layanan Homecare Ini Yang Terbaru Mas Ini Terbaru Ini Yang Diluncurkan Bapak Direktur Kami Dapan Hari Itu Pelayanan Post Hospital Post Hospital Itu Setelah Ngamar Ketika Pasen Pasen Ini Setelah Ngamar Pulang Pulang Di rumah Sakit Seandainya Takut Karena Masih Takut Karena Kejuacannya Masih Seperti Ini Kami Bisa Dihubungi Di Telepon 320 119 Disana Kita Yang datang Mas Jadi Jadi Nanti Dari PSC PSC Itu Akan Memfloating Tempat Atau Area Mana Yang Memerlukan Pahanggilan Ini Oh Ada Contohnya Rumahnya Mbak Anies Ini Kauman Ada Petugas Kauman Yang kita Setekan Disana Untuk Melihat Kondisi Pasien Tersebut Yang Menatangi Rumah Betul Betul Bagi Sobat Iska Tinggal Telepon Mas Gun Langsung Terbaca Di PSC PSC Akan Memerintahkan Petugas Yang Memang Dimamping Indera Salah Tersebut Ada Lagi Pertanyaan Mbak Anies Ada Mas Ini Dari IG Juga At Queen Das 02 Underscore 02 Pertanyaannya Yogurt Dapat Membantu Mengurangi Diare Apa Benar Dok Demikian Sebenarnya Sebenarnya Boleh Minum Yogurt Boleh Yang Penting Tadi Tidak Kekurangan Cairan Yang Sering Diberikan Itu Probiotik Karena Pada Saat Diare Minuman Probiotik Diare Itu Fili-fili Usus Yang Rusak Semua Jadi Kuman-kuman Yang Baik Pun Hilang Bersama Berak Diare Kita Ganti Probiotik Sebenarnya Kuman 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 Yang Baik Kuman Kuman Yang Menguntungkan Kususus Masalahnya Probiotik Itu Penyimpanannya Susah Kalau Salah Nyimpan Salah Nyimpan Nya Rusak Jadi Yang Diminum Cuman Cairan Ada Standar Khusus Untuk Penyimpanannya Probiotik Jadi Yang Dijual Jalan Tidak Asal Dingin Kita Mikirnya Ini Mas Pokoknya Minum Probiotik Yang Dingin Masuk Masuk Untuk Diare Sebenarnya Boleh Minum Yoghurt Boleh Minum Susu Boleh Yang Penting Tidak Dehidrasi Tidak Pekurangan Cairan Tidak Pekurangan Cairan Karena Virus Itu Nanti Akan Sembuh Sendiri Diare Sekitar 5-7 Hari Sembuh Sendiri Pokoknya Tidak Dihidrasi Kalau Tertangan Ini Ya dok Kalau Diare Yang Mampetnya Cepet Gimana Kadang Kan Sobat Iska Itu Mikirnya Sudah Diare Sehari 5-10 Kali Bayangannya Kalau Diare Harus Penampet Segera Kalau Berhari-hari Itu Tidak Manjir Ini Diare Yang salah Diare Itu Tidak Boleh Di Stop Tidak Boleh Dihentikan Karena Diare Itu Mekanisme Pertahanan Tubuh Kita Ketika Ada Virus Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Kita Berusaha Untuk Mengeluarkan Caranya Gimana Caranya Diare Tidak Boleh Dihentikan Kalau Dikasih Obat Langsung Berhenti Diarenya Sedangkan Disitu Virus Masih Banyak Virus Itu Malah Menyebar Kemana Mana Lewat Pembuluh Darah Menyebar Yang Namanya Sepsis Itu Infeksinya Mengalir Lewat Pembuluh Darah Itu Banyak Kejadian Jadi Berat Anaknya Diare Perlunan Perlunan Kesadaran Ada Kadang Kejang Shock Sampai Kejang Juga Ya Dokter Diarenya Bisa Makanya Tidak Boleh Diare Terus Dikasihkan Obat Anti Diare Diare Diarenya Berhenti Berhenti Memang Tapi Virus Yang Di dalam Ternyata Di dalam Itu Belum Selesai Ya Dokter Ya Proses Pengeluaran Malah Malah Bayi Makanya Tidak Usah Galah Kalau Diare Anaknya Masih Aktif Minumnya Masih Mainan Tetap Mainan Tetap Mainan Mau Minum Makanya Masih Oke Tidak Masalah Santai Aja Yang Penting Menutrisi Yang Sesuai Tidak Dehidrasi Atau Kekurangan Cairan Tidak Mas Gun Jadi Kalau Diare Jangan Cepat Dihentikan Biarkan Aja Ya Nggak Dibiarkan Nanti Saya Dung Kus Artinya Asupan Cairan Asupan Nutrisinya Juga Cukup Pengobatannya Minum Probiotik Yang Betul Tadi Untuk Membantu Mengganti Mengganti Hukuman Yang Ada di Usus Tadi Yang Terbuang Terus Baik Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Melalui FB Bagaimana Dokter Pengobatan Diare Secara Alami Dari Mbak Nitaulan Melalui Facebook Ya Dokter Ya Pengobatannya Secara Alami Kita Makan Seperti Biasa Nutrisi Kita Terpenuh Secara Bagus Kalau Virus Kan Nanti Semu Sendiri Oh Nggak Usah Dikasih Obat Macam Macam Padahal Inisiatif Keluarga Sendiri Aku Mau Beli Obat Di Warung Kasih Oh Ini Karena Ada Demam Sama Tukang Warung Ini Antibiotik Salah Antibiotik Itu Malah Bikin Diare Tambah Panjang Karena Kemen Kemen Yang Baik Di Dalam Tubuh Kita Matinya Lebih Cepet Mati Jadi Lebih Lebih Tidak Usah Diberikan Obat Yang Penting Nggak Dehidrasi Kurang Cairan Tadi Kecuali Kecuali Sentri Itu Baru Perlu Diberikan Ambiotik Sentri Sigila Itu Jarang Tapi Kelihatan Sekali Kalau Berbeda Sama Diare Biasa Anaknya Tampak Lebih Tampak Sakit Yang Kesakitan Lebih Tinggi BAB Setiap Kali Dia Mau BAB Nyeri Nyeri Perut Nyeri Perut Kalau Ini dokter Obat Alami Zaman Kecil Saya Dulu Dikasih Jus Jambu Mas Enak Jus Jambu Daun Jambu Bici Ya Jambu Jambu Makan Daun Jambu Bici Yang Mas Muda Mas Pernah Juga Sepet Itu Apa Betul Dokter Kalian Belum Ada Penelitian Yang Sebenarnya Yang 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 Banyak Yang Mixen Itu Diberikan Makanan Atau Minuman Yang Banyak Kalium Karena Biara Itu Yang Keluarkan Natrium Kalium Isinya Isinya Itu Kayak Banyak Kalium Itu Degan Air Telapa Mudah Mudah Berbetul Dikasih Minum Degan Kalau Ini Sepet Sepet An Menjawab Sekalian Menjawab Dari Pertanyaan Dari Apakah Daun Jambu Istilah Orang Dulu Sepet Sepet Itu Bener Sekalian Terima Dari Dari Pisang Pisang Itu Bukan Menyebabkan Diara Pisang Itu Malah Menyembuhkan Diara Banyak Kali-kali Yang Soalnya Persepsi Gini Dokter Pisang Itu Memperlancar Buang Air Besar Gitu Boleh Tambah Parang Nanti Dari Dengan Pisang Dari Cepet Berbentuk Ada Banyak Serat Sebelum Sebelum Waktu Habit Ada Pertanyaan Singkat Sekali Dari Saya Beberapa Pertanyaan Masuk Dari FB Mampu Dari Ik Mampu Dari Youtube Kita Singkat Aja Apakah Pasen Pada Bayi Itu Boleh Diberikan Oralip Apakah Adakah Batasan Batasan Anak Itu Diberikan Oralip Diberi Usia Berapa Dan Jumlah Kadar Pemberian Sampai Berapa Dokter Nah Kalau Untuk Oralip Kalau Di bawah 6 bulan Asi Aja Di bawah 6 bulan Asi Jadi Oralip Itu Boleh Lebih 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 Pemberian Setiap Kali Di Setiap Kali Di Diberikan 10 CC Per Kilo Jadi Kalau Anaknya Tarola Beratnya 6 bulan 6 bulan Sekitar 5 kilo 5 kilo Lebih Sekitar Satu Kali Di Berikan 50 CC Coralit Tadi Kita Bikin Diri Jangan Bikin Tidak Boleh Kita Tidak Bakalan Tau Katanya Satu Sendok Sama Dua Sendok Satu Sendok Saya Sama Satu Sendok Masih Beda Kalau Kebanyakan Gulanya Tambah Metret Kebanyakan Garam Jadi Kita Beli Di Apotek Apotek Coralit Yang Sudah Boleh Memang Anaknya Rasanya Tidak Enak Memang Ada Oralit Yang Ada Rasa Tapi Kalau Dibilang Rasanya Tidak Enak Sudah Tidak Usah Dipaksa Dari Anak Muntah Diganti Dengan Cairan Yang Lain Mau Susu Mau Jus Boleh Mau Es Degan Boleh Baik Sobat Iska Ini Waktu Pulalah Yang Akhirnya Memisahkan Pertama Apa Namanya Acara Ini Sedikit Daripada Apa Yang Kita Bahas Yang Ini Dengan Dr. Emi Yulianti Spesialis Anak Bahwasannya Di Daripada Anak Itu Jiri-jirinya Yaitu Ketika Anak Itu Kekulangan Cairan Itu Ada Tanda-tanda Dehidrasi Atau Yang Sebut Kekulangan Cairan Dengan Kulit Yang Keriput Yang Ubul-ubun Dekor Cekung Dan Sebagainya Terus Ada Lagi Yang Kami Sampaikan Ada Sekarang Sudah Ada Sudah Ada Apa Namanya Imunisasi Yang Dinamakan Dengan Rotavirus Imunisasi Tentang Diare Dokter Sebelum Masalah Itu Mungkin Ada Sedikit Tambahan Pesan Yang Perlu Sampaikan Untuk Masalah Ketulangan Duk Oke Di Era New Normal Ini Jangan Dilupakan Dari Kegiatan 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 Kita Yang Dulu Pola Hidup Bersih Dan Sehat Supaya Yang Kemarin Kemarin Itu Anak Anak Kita Sehat Sehat Semua Penyakitnya Tidak Datang Lagi Sekarang Kita Abai Wah Sekarang Sudah Sudah Kembali Normal Ini Penyakitnya Sudah Hilang Semua Kita Abai Tidak Rajin Cuci Tangan Lagi Kita Kumpul Seperti Biasa Lagi Nanti Penyakitnya Kembali Lagi Balik Datang Lagi Ada Kiat Kiat Khususus Pengindaran Diari Untuk Masih Lagi Atau Bayi Atau Ibu Ibu Muda Kalau Pada Bayi Yang Pertama Untuk Bayi Di bawah 6 Bulan Berikan Asih Esklusif Asih Esklusif Kemudian Yang Dua Jaga Kebersihan Kebersihan Sering Cuci tangan Bikin Makan Sendiri Jangan Beli Tadi Yang Beli Yang Ketiga Anak-anak Harus Tetap Diberikan Imunisasi Apapun Imunisasi Yang Dari Umur 0 Sampai 2 Tahun Itu Harus Tetap Imunisasi Tanya Ke Pus jandu Terdekat Atau Bidan Terdekat Atau Pus kesmas Terdekat Jadwalnya Kapan Biasanya Mereka Akan Memberikan Jadwal Undangan Supaya Tidak Berkumpul-kumpul Itu Diberikan Jam Jam Kedatangan Dan Harus On time Enggak Aku Saya Ikut Berikutnya Jangan Nanti Kalau Semua Berpikir Aku Ikut Berikutnya Aku Berikutnya Akhirnya Kumpul Jadi Terpisah Sudah Dokter Baik Sobat Iska Di wilayah Tulung Akun Dan Sekitarnya Demikian Tadi Wawancara Kita Hari Sehat Bersama Rumah Sakit Dokter Iska Bagi Sobat Iska Di wilayah Tulung Akun Dan Sekitarnya Dan Juga Masyarakat Indonesia Jangan Lupa Like Comment Ataupun Subscribe Acara Kita Sehat Bersama Rumah Sakit Dokter Iska Lewat Channel Di bawah Ini Kami Dari Tim Promosi Keselan Rumah Sakit Pkrs Masyarakat Loh Agung Bersama Tim Kreatur Rumah Sakit Kami Kami Untuk Dari Salam Sehat Sehat Kita Semua 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 Semua